Intro Otomatis beberapa dengan gejala yang timbul, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian yang penting saat itu adalah pemeriksaan laboratorium dimana laboratorium ini sifatnya bisa juga sebagai predator bagaimana kita bisa menangani atau mendeteksi pasien COVID-19 ini apakah akan sembuh dengan baik ataupun akan ke arah yang memburuk, jadi pada saat pemeriksaan laboratorium kita biasanya melakukan pemeriksaan lab rutin kemudian lab untuk pemeriksaan diagnosis TARCOV-2 itu sendiri, kemudian lab untuk monitoring pasien, untuk manajemen bagaimana selanjutnya pemeriksaan rutin dari COVID-19 ini seperti biasa dilakukan pemeriksaan CBC, darah lengkap dimana biasanya beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya lymphopeni dan netrofil, kemudian rasio dari netrofil-limfosit yang lebih dari 3,13 ini merupakan pemeriksaan laboratorium yang sering didapatkan pada kasus-kasus COVID-19 kemudian adanya trombositu peniringan sehingga menyebabkan beberapa kasus di awal dengan gejala demam trombositu peniringan biasanya didede dengan penyakit dengan demam dingyung kemudian adanya pemeriksaan faalemostasis dimana didapatkan nilai PT dan APTT yang memanjang kemudian peningkatan kadar didimer merupakan salah satu sebagai penanda progresifitas penyakit COVID-19 di samping itu kita lakukan pemeriksaan parameter inflamasi LED, kemudian pemeriksaan CRP, ferritin, dan prokalsitonin kita melihat bahwa terjadinya peningkatan marker inflamasi kemudian beberapa kasus juga dilihat di Departemen Paru Rumah Sakit Sanglas sudah ada penelitian kecil yang menyatakan memang kondisi-kondisi hasil lab dengan lymphopeni, netrofil, kemudian pemanjangan kadar didimer kemudian peningkatan ferritin merupakan sebagai faktor prediksi-prediktor yang tidak baik apabila terjadi peningkatan yang terlalu signifikan di sini beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa hasil CBC dimana adanya lecosid yang tinggi dimana hitung jenisnya limposid dan netrofil limposidnya menurun, netrofilnya meningkat, kemudian trombositopini ringan kemudian alkogolasinya meningkat dan faktor-faktor inflamasi seperti CRP dan prokalsitonin meningkat biasanya prokalsitonin meningkat apabila disertai dengan adanya infeksi bakterial untuk diagnosis COVID sendiri ada dua yaitu pemeriksaan serologi dan virologi jadi di awal-awal PCR belum terlalu banyak pemerintah menetapkan adanya pemeriksaan serologi sebenarnya untuk screening bukan untuk diagnosis dimana mulai terdeteksi di hari ketiga sampai enam setelah onset gejala kemudian immunoglobulin G yang terdeteksi biasanya mulai 10 sampai 18 hari setelah onset gejala specimen yang dilakukan pemeriksaan adalah whole blood kemudian serumnya atau plasma jadi ini sebenarnya tidak untuk diagnosis hanya bersifat screening tapi kondisi-kondisi tertentu pada populasi tertentu bisa dilakukan sebelum dilakukan PCR bisa dilakukan pemeriksaan screening dengan menggunakan rapid antibody ataupun antigen kemudian pemeriksaan virologi sendiri standar dari pemeriksaan Sarkov2 ini adalah pemeriksaan NUTS yaitu Nucleic Acid Amplification Test dimana yang kita ketahui CDC dan WHO sudah menetapkan secara umum yang digunakan adalah pemeriksaan RT-PCR ataupun sekarang sudah adanya pemeriksaan TCM yang untuk lebih cepat pemeriksaan protein dari virus itu sendiri targetnya ada 4 yaitu E, RDP, N, dan S tapi dikatakan positif bila sudah terdeteksi 2 target genom ataupun 1 yang positif beta-coronavirus ditambah dilakukan sequencing sebagian atau seluruh genom virus itu sendiri disini spesimen yang biasa diambil adalah swab nasofaring, orfaring, sputum, bal, dan aspirat endotracheal ataupun saliva itu sendiri kita ketahui bahwa di awal-awal minggu pertama dilakukan PCR biasanya hasilnya positif kemudian rapid test antigen juga bisa reaktif tapi pada saat di awal biasanya rapid test antibody biasanya memang belum terbentuk sehingga hasilnya non-reaktif kemudian dalam perjalanan waktu setelah melebihi 21 hari PCR bisa positif, bisa negatif bisa saja pada saat positif itu didapatkan pemeriksaan karena adanya apa namanya, fragment-fragment virus sebenarnya virusnya sudah mati tapi fragment masih terdeteksi jadi bisa masih positif kemudian rapid test antigen pada saat non-reaktif kita tahu bahwa rapid test antigen bisa dilakukan pemeriksaan paling baik yaitu pada saat pasien memang infeksius jadi diperlukan isolasi kuman yang lebih banyak sedangkan rapid test antibody pada di atas 14 hari biasanya sudah terbentuk dengan hasil yang reaktif beberapa penelitian memang sudah menyebutkan untuk monitoring lab yang diperlukan yaitu pemeriksaan limfosit kemudian pemeriksaan netrofil kita tahu bahwa peningkatan NLR merupakan prognosis yang buruk kemudian pemanjangan dari PTT dan APTT menunjukkan kadar didimer yang tinggi juga merupakan prognosis yang buruk disini ada penelitian menunjukkan LDH, CRP, didimer kemudian interleukin 6 CRP merupakan faktor prediksi yang untuk melihat keparahan ataupun mortalitas dari COVID-19 disini ada studi yang menunjukkan NLR dengan keparahan COVID-19 yang semakin meningkat keparahannya juga semakin tinggi beberapa permintaan yang bisa dilakukan kapan sebagai diagnostik dan kapan sebagai prognosis tentunya dengan berdasarkan hasil-hasil penelitian kita bisa menentukan kapan kita meminta laboratorium sebagai diagnosis ataupun screening ataupun sebagai cara untuk monitoring kondisi COVID-19 sehingga kita bisa memprediksi apabila akan terjadi perburukan pada pasien tersebut secara ringkas kita sebut sebagai COVID-19 merupakan infeksi SARS-CoV-2 dimana sekarang sudah menjadi pandemi sifat gejala yang timbul asintomatik gejala ringan sampai berat termasuk penomoni sehingga timbul kematian pemeriksaan lab dalam penatelasan COVID-19 dimana secara rutin CBC, valgokogolasi, marker inflamasi sangat diperlukan kemudian diagnosis sendiri bersifat pemeriksaan serologi dan virologi kemudian pemeriksaan monitoring pasien COVID-19 diperlukan juga untuk penanganan pasien yang lebih komprehensif ya, terima kasih demikian yang bisa saya sampaikan jangan lupa tetap pakai masker cuci tangan dan jaga jarak sehingga kita tetap sehat dalam kondisi pandemi ini selamat pagi untuk waktu saya kembalikan kepada moderator selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati